Saudara Komisi Pemilihan Umum mengakui adanya kesalahan teknis dalam mengiput data Sistem Real Count KPU atau Sirekap. Sistem KPU telah membaca kesalahan itu dan akan dikoreksi agar publik tetap bisa memantau perolahan suara pemilu 2024. Kesalahan teknis yang terjadi pada Sistem Real Count KPU adalah proses konversi formulir C-plano yang diunggah oleh petugas KPPS dalam Sistem Sirekap. Dari temuan KPU ada 2.000 lebih TPS yang mengalami kesalahan teknis dalam mengunggah hasil formulir C-plano. Real Count yang dibuat KPU atau Sirekap dibuat untuk publik memantau penghitungan suara. Namun hasil pastinya dihitung berdasarkan rekapitulasi berjenjak yang dilakukan secara manual. Nah kalau dari segi berapa sih jumlah suara, jumlah hasil konversi yang kemudian tidak tepat belum kami cek sampai sedetail itu. Yang jelas yang kami sudah pantau dan sudah termonitor itu tadi ada di 2.325 TPS. Yang paling penting sudah teridentifikasi itu dari sistem dan kemudian yang kami minta-minta untuk dilakukan koreksi terhadap konversi yang salah tersebut. Terima kasih telah menonton!